Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bagi teman-teman dan sobat seniman api Dimanapun berada Semoga teman-teman semua dalam kondisi terbaik Tetap bersyukur dalam kondisi apapun Dan diberi kelancaran, kemudahan Serta kesuksesan dan keberkahan Dalam usahanya Untuk kali ini Saya cuma mau berbagi tips teman-teman Tips yang Pastinya berhubungan dengan pekerjaan kita Teman-teman Sebelum lanjut ke video silahkan teman-teman Dukung channel ini dengan cara Subscribe ya teman-teman Biar saya semakin semangat Bikin videonya teman-teman Nah sebelum lanjut ke tipsnya Teman-teman Ini mumpung ada kerja Juga ada kerjaan locker Sudah selesai ini kita review Sekalian teman-teman Ini untuk tingginya 160 Panjang 120 Dan lebarnya 40 Teman-teman Ini bahannya Ini bahannya Hulu 3535 Dan Ini Hulu 1535 Untuk platnya ini Tutup Samping Samping Kanan-kiri Atas Bawah itu pakai plat teman-teman Dan ini triplek 8 mili Ini untuk Bahannya Hulu galvanis Teman-teman Ini catnya Dasar epoksi Finishnya pakai Duko Kebetulan Kebetulan ini ada pesanan Empat 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 buah rak yang ini teman-teman Ini Terus Disini ada dua Yang satu lagi Di Dalam Jadi ini untuk Kualitasnya teman-teman Kita jaga Kita pakai Bahan yang bagus Pakai bahan yang bagus Dan juga Untuk Finishing catnya Juga kita pakai Yang bagus Dan ini Tipsnya ini teman-teman Yang saya maksud Ini kebetulan Ada yang Ini sama Yang pesan sama Sama yang Ijo tadi Sama Ini rak display Untuk bahannya ini pakai Triplex Ukuran 18 mili Triplex Tapi ini triplexnya Yang ini teman-teman Melamin Ini bahannya triplex Yang melamin Yang 18 mili Untuk rangka luar Sama Hulu 35-35 Dan ini plat Nya plat 1 mili Jadi yang Saya mau kasih Tipsnya ini teman-teman Ini kebetulan Warnanya putih Dan ini kita bungkus Tipnya ini Setelah kekerjaan selesai Kita bungkus Pakai Plastik Wrapping Ini Kita kasih plastik Menghindari Debu Dan juga Goresan-goresan kecil Yang pasti Akan Berkesan Bagus Kepada konsumen Yang melihat kerjaan kita Kalau kita kasih Plastik Wrapping Mungkin masih Jarang Bengkel Atau Siapapun Pekerjaan besi Setelah selesai Dibungkus Pakai Plastik Plastik Wrapping Ini untuk Plastiknya murah Teman-teman Kemarin Saya beli Yang lebar 50 Panjang Satrolnya itu 150 Harga sekitar 30-an Kalau gak salah Beli online Kemarin Murah Dan yang pasti Konsumen akan Memberi nilai Plus Kepada Bengkel kita Kalau kita Setelah selesai kerjaan Kita bungkus Pakai Plastik Dan Tidak perlu Perekat juga Ini kalau Antar plastik Ini Sudah nempel Teman-teman Sambung Ini plastik Ini Lumayan Ini gak perlu Perekat lagi Ini kalau Kena plastik Ke plastik Nempel Jadi untuk Yang terakhir Nah ini Teman-teman Ini nempel Kalau kita Sudah Gini Sudah nempel Kalau Sambung plastik Ini untuk Ketebalan plastik Nya 17 17 Mikron Untuk Ketebalan plastik Nya 17 Mikron Jadi itu Aja teman-teman Untuk Tipsnya Atau Triknya Kita menarik Konsumen Ya teman-teman Biar konsumen Pesan lagi Konsumen Suka dengan Bengkel kita Dan pekerjaan kita Dan Kemudian Berlanjut Untuk Mungkin Pesanan-pesanan Selanjutnya Yang pasti Pekerjaan kita Jadi Orderan kita Jadi Lancar Mungkin Itu dulu Untuk video kali ini Kalau teman-teman Suka Silahkan Teman-teman Like Comment Share Dan Subscribe Setentunya Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax